hai 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 Hiyo sapips welcome back again with me Jack Halzin here kali ini kita bermain Moan and Blood Warp yang kembali yang mana pada episode sebelumnya kita pertahani tulga dan for your info gua berhasil naklukin Unus the Castle yang sekarang dihuni oleh Lord Dirigan yang sebelumnya kalau nggak salah Dirigan Noyan atau siapa namanya gua lupa sih rencana gua untuk episode kali ini gua mau naklukin beberapa kasti lagi sih tapi gua masih bingung karena ya kita kehilangan banyak pasukan sih beberapa episode lalu dan bisa dibilang kita ini ya apa namanya em moral moral kita ini pasukan gua agak drop karena ya mungkin nggak terlalu banyak ini ya apa namanya enggak terlalu banyak eh makanan makanan banyak sih cuma eh dikit variasinya mungkin dan gua lupa untuk ganti persenjataan lagi ini betul ini kok lumayan banyak ini musuhnya 63 lawan 60 oke gua pikir rodo gabungan Jim ternyata mereka lari duluan ini gua agak kalau gini gua enggak terlalu suka sih sama senjata ini ini bisa dibilang halbert ini gimana ya lemah sih kagak lemah ini swingnya bisa ngancurin satu presa ya soalnya cuma agak gimana ya terlalu pelan menurut gua enggak kayak apa namanya sword biasa pedang-pedang biasa gitu kalau pedang kan bisa dibilang cukup cepet ya kalau eh tebasannya gitu kalau ini tuh agak pelan dan gua sih kurang ya kurang set aja segera gua kalau pakai ginian kalau waktu-waktu gini itu ini kok banyak banget sih banyak banget tuh dan BTW ini video didekam sebenarnya gua ngerekam beberapa video itu udah terlalu ini ya agak lama ya dan di hari ini gua ngerekam ini gua akhirnya mencapai milestone pertama gua 100 subscriber dan gua nggak tahu kira-kira buat apa untuk 100 subscriber ini gua masih rencanain sih tapi kayaknya sih antara iya atau enggak untuk buat milestone gua ini tapi ya perjalanan selama setahun ini nggak sia-sia karena gua udah buat channel ini kalau nggak salah setahun sih mulai upload video pertama sampai sekarang itu dan menurut gua ya gua bersyukur sih dapet channel udah sampai 100 gini ya dalam waktu setahun tuh nggak lama gua buat beberapa video yang gagal gua beberapa buat beberapa video yang berhasil juga gua buat video yang mungkin sedikit asal-asalan juga enggak dan yang bisa dibilang mujur sih enggak tapi ya kerja garas gua terbayar sih ya gua bukan seorang artis dimana gua bisa buat video kapan aja gua juga buka buka buku buku nggak punya fanbase fanbase gua cuma jekyll sini aja sih dan ya menurut gua gua lumayan sih menurut gua pencapaian gua tertinggi untuk saat ini untuk saat ini karena kayaknya kita masih mikir-mikir lagi sih gua untuk eh dapetin castle lagi nih misalnya gua kurang ini aja kurang sek aja ini kayaknya gua ambil mamluk dua deh mumpung gua punya masih pasukan cadangan disini sih kayaknya patroli 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 aja mungkin main hunter aman sih main hunter aman gua dari kemarin tuh pingin ini sih ngerebut kastil ini yang disini tuh yang syarwa kastil ini tapi gak kesampaian terus pak oke terus turil diserang ada emir tarjias berani-berani ya dia nyerang salah satu desa kita ini tarjias ini kayaknya dia dari swadia sih pindah ke saranit atau mungkin dia juga dari prodoks mungkin kalau lihat pasukannya langsung mati bro gak biasanya sih kok langsung mati oh shhh berani-beraninya loh oke mati satu lagi dua tinggal ini orang kayaknya oke nice terlalu simpel sih kabur dia oke kita ambil veteran spearmen dan kita ambil beberapa barang yang bisa dijual sih nope nope jelek rupanya gak gua gak gua ambil sih moral kita itu below average terus gua kesel sih ntar ini yang jadi masalah sih moral kita ini below average variasi makanannya kurang banyak masalahnya wah ini rodok sama apa namanya sama saranit udah ini aja udah apa namanya gua bingung udah damai udah genjatan senjata pokoknya gua akan berlabuh ke kota-kota sebelah ini buat nyari variasi makanan agak lebih banyak moral food variety 49 kok bisa sih masnya kita kehilangan moral ini below average lagi loh kayaknya kita harus terus perang-perang terus sih mungkin ya lawan bandit kini-kini aja sih mungkin dulu atau mungkin ya ganjurin layer ini layer markas bandit ini saya kagak tahu gua harus apalagi sih gua masih belum siap seharusnya lawan saranit ini ya walaupun mereka kalau menurut gua bisa dibilang pertahanannya sama kayak viger walaupun armornya masih tebal viger tapi ya mereka tetep aja kuat sih gak kayak hergithanat dan mungkin ini adalah series yang akan menjadi series abadi di channel ini gua ngomong series abadi karena sumpah lama banget bakal bakal lama banget sih karena lu gak tahu apa yang harus lu hadapi belum lagi lu nyatuin semua orang disini kan oke oke mantep gimana ya kalau dibilang series ini tuh series yang bisa dibilang ya series terlama sampai ini udah berapa part sih ini 14 mungkin 15 episode gue juga lupa saking banyaknya soalnya 14 16 mungkin kagak tahu udah gua gak bisa ngitung gua udah terlalu dan series banish mungkin salah satu series yang juga akan menjadi series terlama sih karena gua masih belum menyerah untuk ini dari kelaparan ini gua masih belum nyerah sih karena kita masih jauh dari kekalahan target gua di bench itu kurang dari eh what the hell pasukan gua setak furiously below average haduh haduh ya untuk nyerang ya boin yang butuh waktu juga si dan bisa dibilang agak gimana ya kalau kesalahan sih mungkin oh undus dapun ustad oke kayaknya kita bertahan lagi sini udah diserang aja ini undus dekestel ini gimana pun kita harus bantulah huuh oke unus dek wanjim banyak banget bro ini nunggu unus dek diserang sih kedua harusan kisah kita bisa harusnya bisa stay camp disini nunggu ini aja unus dek apakah diserang oh belum oh men rodox menyerang kita dan bisa dibilang rodox ini salah satu musuh yang kuat dalam pertahanan sama peserangan kalau kalau di ini ya kalau di pegunungan mereka lumayan kuat kayaknya mereka mau nyerang ini sih gue harus jaga-jaga sih ini unus dek jatuh bahaya ini tapi berapa ada yang lari gak jadi kayaknya gak jadi nyerang oke sementara ini kita kita lihat lagi kita perang sama rodox sama saranit bahaya sih gua aja mikir-mikir lagi ini harusan apakah mereka mau nyerang kesini lagi amin ini temen kita kita bantu sih lord diri gun lord diri gun ini orang mana ini lord kayaknya sin lord sih wih pake oh shit pake strategi mereka gua juga lupa kagak pake strategi strategi begituan tapi gini ya jeleknya kalau ini kayaknya dia dari hergit sih hergit terus pake strategi strategi gini gak mempan sebenernya karena armor mereka itu wipis banget bisa di mereka itu gampang matinya yang armornya tebel ya cuma ini lancer ini ini harus hati-hati sih mereka bukan sembarangan kena kamu ada yang kabur guys kita kejarlah berhasil dia berhasil kabur ada dua orang di belakang reinforcement kayaknya kagak ada takut-takutnya dia satu kabur tadi kita menang lah tanpa ada orang yang meninggal oke mantap kita tangkap dia lord dirigun rotten pork ini kita buang ya minimal naikin moral pasukan kita lah kita save karena kita berhasil sama ya kita ini aja bantu-bantu lord dirigun karena yang punya unus the castle kan lord dirigun ini oh mulai lagi 162 lawan 29 karena semakin bagus semakin baik relationship kita karena karena kalau relationship bagus itu kita bisa ini sih ngelakuin campaign untuk nyerang bareng wcwc belum mudah penuh kan anjir oke commandernya udah penuh ada yang mati gak oke gak ada kena oke nice aduh relationship relationship kita bakal naik lagi sih bahasanya lord dirigun 17 18 18 kita tangkap dia juga kita ambil beberapa barang dia atau lord dirigun mau nyerang lagi kita bantu lagi dengan senang hati arti kita gimana average report dulu moral 56 oke kita nyerang lagi aja tempatnya gak enak sih jujur ini tempatnya gak enak di hutan dan posisinya kita kayak gini pakai kuda semua bentar oh gak usah ini serang aja ini wih bagus bro ini pasuk apa helmnya itu kayak helm helm romawi gitu suka gua ya sultan mungkin ya dia ya kita harus nah mantep beberapa kali beberapa orang udah penuh oke nice 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 bisa kabur agak bisa kabur loh dan ini ya rencananya gua ini kayaknya bakal upload bakal upload tiap hari atau enggak cuma gua pengen kasih tiap hari ya mungkin diselingi dua hari biasanya kan dua hari sekalian gua mungkin akan ngelakuin itu upload setiap hari walaupun enggak tiap hari ya mungkin tetap akan dua hari sekali tapi mungkin ya juga sehari sekali mungkin bisa ini ya bisa lumayan juga ya walaupun viewersnya ya dikit kagak kagak banyak sih versi gua kan cuma segitu aja sih enggak lebih dari 100 orang nasib emang kita beli makanan lagi oke mungkin hari ini episode ini segitu aja ya gua gak jadi rangkastil gara-gara pasukan gua kayaknya belum siap sih ini belum siap 100% mungkin cuma masih 70 80 gua masih pengen ngumpulin beberapa orang lagi yang segeranya cocok ya mungkin segitu aja sih terima dan sampai jumpa di episode selanjutnya